Intro Dilansir dari RadarTasikMalaya.com Reuni Akbar 212 Pengelola gereja Katedral saja, welcome Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kegiatan Reuni Akbar Mujahidin 212 Kegiatan yang berlangsung di Monas tanggal 2 Desember itu Disebut-sebut dihadiri oleh lebih dari 1 juta peserta Tidak perlu dipertentangkan dan memang harusnya tidak perlu juga Ada yang menyebut acara ini menakutkan Kata Wakil Ketua Majelis Syurau DPPPKS Hidayat Nurwahid Saya harus tegaskan, pihak pengelola gereja katedral saja Mereka welcome Lalu polisi sudah mengeluarkan rekomendasi izinnya Kenapa ada yang menakut-nakuti? Sebut Hidayat Lebih lanjut dia menekankan bahwa acara Reuni 212 Memiliki pesan bahwa umat Islam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan semangat NKRI Tradisi positif 212 yaitu aksi yang sangat besar Tapi aman, tertib, dan damai Bahkan rumput tidak ada yang diganggu Ini bukti bahwa Islam mengajarkan demokrasi, tidak anarki, dan tidak membelah NKRI Serta justru menguatkan NKRI Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!